Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel Lepran TV Yang mana disini akan selalu menemani anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron Di antara dua cinta Yang tentunya semakin hari semakin mengemaskan Oke guys di episode kali ini Dimana kekhawatiran yang sempat terjadi terhadap Romy Yang sepertinya ia untuk saat ini Ia merasa ketakutan dan ia pun tidak mau Kalau dirinya akan di penjara Namun sayang disini dimana Tante Ulang Sempat ikut dilibatkan oleh Romy Sehingga disini dimana Tante Ulang pun sempat menelpon Romy saat itu pula Karena ia tidak terima atas tentunya perbuatan Romy yang akan tentunya Diketahui oleh Julian tentang kasus korupsi Dan disini dimana Tante Ulang sempat menegaskan terhadap Romy Atas ketidak terimaannya yang sempat rekening Ulang sempat menjadi transperan hasil uang ataupun korupsi Nah disinilah dimana Tante Ulang sangat marah besar terhadap Romy Sementara saat itu pastinya keluarga Julian dan juga pengacara Julian pastinya Sedang menunggu keputusan Tante Ulang yang sedang menghubungi Romy untuk dipintai kejelasannya Sementara disini dimana Romy sangat khawatir dan sangat takut Kalau dirinya akan dipenjara Karena saat ini dimana Julian dan keluarganya telah mengetahui Kalau dirinya telah lama menjalankan korupsi di perusahaan Julian Sementara pada saat itu dimana saat-saat kebahagiaan yang sempat terjadi Dimana Julian yang bisa tidur bersama dengan Safira Sempat disini dimana Safira dengan sengaja menghalangi Tentunya jarak mereka yang pastinya dengan boneka tersebut Agar Safira tidak menyentuh hasil jahitan yang sempat terluka Namun sayang guys pada saat itu dimana Julian justru disini Ia membuang boneka tersebut Karena ia tidak mau tentunya dipisahkan dari Safira Dan disinilah dimana Julian akan tentunya memeluk Safira Meskipun saat kondisinya saat ini belum begitu pulih Namun ya itulah namanya cinta ya guys Dimana Julian pastinya tidak mau terpisahkan oleh Safira Sementara di adegan lain saat itu dimana Dania Yang sempat bersama Yuda dan terkejut atas tentunya Yuda mengatakan bahwa dirinya akan mewariskan Tentunya perusahaannya terhadap Dania Karena kepala tanggung ya guys disini Dimana Yuda yang telah diketahui Semua orang bahwa dirinya telah meninggal dunia Dan untuk saat ini Ia menyerahkan perusahaan tersebut terhadap Dania Agar bisa berkembang dan bisa berjalan dengan baik Sebagai mana mestinya Sementara di adegan lain saat itu dimana Romy Yang sepertinya akan meminta bantuan terhadap Rafael Karena satu-satunya teman yang bisa diajak kerjasama adalah Rafael Nah disinilah dimana Romy pun sempat Meminta bantuan terhadap Rafael Lalu bagaimana dengan Rafael Akankah disini Rafael Akan bekerjasama dengan Romy Sementara kali ini Romy sudah digenggaman Julian akan dimasukkan ke penjara tentang kasus tersebut Oke guys Sepertinya pembahasan ini nampak seru Dan nampak tegang bercampur Menggemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya Namun tenang saja Tonton terus sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe-nya Dan lonceng notifikasinya Agar kita tak terjadi Gagal paham di antara kita guys Baiklah kita lanjutkan kembali pembahasannya Sementara di adegan lain saat itu Dimana mamah Gina yang sempat tidak percaya Dan tidak menduga Kalau Romy tegak melakukan korupsinya Terhadap perusahaan yang sempat dipercayai terhadap Romy Sementara saat itu Dimana pastinya pengacara Julian pun sempat menunjukkan bukti Bukti tersebut tentang Dimana Romy melakukan korupsi di perusahaan Julian Bahkan bukan hanya itu ya guys Dimana Romy sempat melibatkan Tante Wulan Karena melalui rekening Wulan lah Dimana Romy bisa mengerjakan korupsinya tersebut Nah disinilah dimana Julian pun sempat menegaskan Terhadap mamah Gina atas perbuatan Romy Sehingga disini dimana pastinya mamah Gina sangat terkejut Dengan shock sekali Pastinya mendengar adiknya yang begitu tegaknya terhadap keluarganya Yang tegak-tegak sampai harus korupsi Bahkan bukan hanya dengan sedikit pastinya Membuat disini dimana Tante Wulan pun sangat kesal Dan sangat marah besar terhadap Romy karena disini dimana Wulan sempat dilibatkan tentang rekening Yang sempat menjadi transaksi Romy Untuk melakukan kejahatannya tentang korupsi Sehingga disini Tante Wulan pun sempat menelpon Ataupun menghubungi Romy Dan mempertanyakan agar permasalahan ini untuk secepatnya dituntaskan Namun sayang guys disini dimana Romy sepertinya telah ketakutan Kalau dirinya akan di penjara Nah sementara keluarga besar mamah Gina Ataupun pengacaranya sedang menunggu Atau selalu memantau informasi dari Wulan Yang saat itu sedang menghubungi Romy Sementara Romy pastinya ia tidak mau begitu saja akan menyerah Dan ia tidak mau kalau dirinya akan di penjara Karena perbuatannya telah diketahui oleh Julian dan keluarganya Nah apakah yang akan dilakukan oleh Julian ya guys Pastinya disini Julian tidak akan memaafkan Romy Karena perbuatan Romy tentunya sudah melewati batas Karena kehancuran saat itu perusahaannya itu adalah ulah Romy Sehingga harus bangkit oleh Julian Dan untuk saat ini terjadi kembali kejahatan Romy Nah sepertinya untuk maaf bagi Romy Sepertinya itu tidak mungkin ya guys Yang jelasnya disini Julian akan murka dan sangat marah besar terhadap Romy Bahkan akan memenjarakannya guys Oke guys sepertinya pembahasan yang nampak seru dan nampak tegang Bercampur mengemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya Namun tenang saja tonton terus kelanjutannya di channel ini Dan saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uuuuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!